Miminkan saya menyapa para pejuang-pejuang kemanusiaan yang hari ini juga telah lulus di FTI UMI. Pejuang-pejuang FTI ada Ananda Mulyati, Alda Titania, Fitriyadwi Pratiwi, Andin Widaya, Dirga Yudhistira, Suci Ramadhani, Nurul Padilla Putri, Salmahera, Asimatul Apipa, Waode Dian Sendu, Astin Cahya Resi, dan Hairullah. Mereka adalah relawan-relawan tangguh yang penuh dedikasi. Setiap saat selalu siap bersama kami melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Mulai dari bencana dahsyat gempa bumi, tsunami, dan likufaksi di Palu Donggala dan Sigi 2018 lalu. Bencana banjir bandang di berbagai daerah di seselatan dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara 2019 lalu. Dan bahkan sampai saat ini dalam kegiatan relawan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Saat ini pun adik-adikmu, teman-temanmu tim relawan dan bantuan kemanusiaan NFT UMI Kita hampir 4 bulan berkata-kata dan mengunat kekampu. Berbahagialah kalian semua. Apalagi yang saat ini masih didampingi orang tua pada detik-detik judisium kali ini. Hari ini saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dan luar biasa kepada anak-anakku yang berjuang menyelesaikan kuliah. Walaupun salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah mendahului kita semua.